Hidangan istimewa Oleh Nindia Maya dan Felis Kinan dan Diki merasa senang sekali Kakek dan nenek mereka dari Pulau Jawa akan datang sore nanti Kita buat kue yang spesial buat kakek dan nenek yuk Kata Kinan Bagaimana kalau membuat minuman saja, biar lebih mudah, kata Diki Lebih enak membuat kue khas Kalimantan, Nana dan kakek pasti belum tahu, kata Kinan Membuat kue kan susah, buat minuman saja, timpal Diki yang mulai agak kesal Melihat Diki merasa kesal, Kinan jadi sedih Ia ingin bisa memberi kejutan bersama Diki Kemudian, Kinan terpikir sebuah ide Aha, bagaimana kalau kita cari di internet, cara membuat kue yang mudah Seru Kinan bersemangat Memang ada ya, kak? Tanya Diki Kinan lalu menjelaskan bahwa di internet tersedia informasi yang dibutuhkan Kinan segera mengambil gawainya dan mengetik sesuatu Kinan mencari informasi tentang cara membuat kue khas Kalimantan Diki pun ikut menyemang Wah, ada banyak macam ya kuenya Kata Diki Iya, kita buat yang mudah saja Leles Kinan Ah, ini saja, pisang gapit Sepertinya enak Kata Diki Boleh, kebetulan mama sudah punya buah pisangnya Ujar Kinan Mereka pun sepakat akan membuat pisang gapit untuk kakek dan nenek Mereka juga membaca dan melihat cara membuat aneka minuman Wah, ini ada minuman teh bunga telang Di depan rumah kita kan ada tanamannya Kata Kinan Kita bikin yuk, kak Usul Diki Kinan mengangguk setuju Mereka bergegas ke dapur dan mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan Kinan dan Diki mengikuti cara membuat seperti yang dilakukan di internet Mama selalu siap sedia membantu Kinan senang bisa membuat makanan dan minuman bersama Diki juga bersemangat membantu Kinan dan Diki tak sabar ingin memberikan hidangan istimewa Kakek dan nenek pasti suka Cerita diambil dari Buku Kumpulan Cerita Ragam Indonesia Anak-anak Teluk Boneh dan 12 Cerita Mengenalkan Ragam Indonesia Penulis Tim Kumpul Dongeng Surabaya Ilustrator Tim Kiba ITB Tim Kiba ITB